Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Duga CP dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Pelangkon Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini Dengan narasumber DRS Sutisna Abbas M.H. Wakil Ketua DPD Golkar Bidang Ormas dan Kerohanian Dari Kota Ciregon Waktu dan tempat kami persidakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi allafa baina kulubina Fa asbahna bin i'matihi ikhwana Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala siyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Qala Allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan Alladzi unzila fihi al-Quran Hudallin nasi Wa bayinatim minal hudha wal furqon Sadaqallahul alim Sahabat Lugas TV yang berbahagia Soimin dan soimat Dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah Bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah SWT Nikmat sehat adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan Karena dengan nikmat kesehatan Kita dapat melaksanakan segala perintah yang dilaksanakan Yang dianjurkan oleh Nabi kita Yang diperintahkan oleh Allah Yakni kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Di hari yang ke-12 ini Di bulan Ramadan 1443 Hijri Sahabat Lugas TV yang berbahagia Soimin dan soimat rohimah kumumu Kultum hari ini Saya akan menyampaikan sebuah kisah Tentang sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Jamuh Amr bin Jamuh adalah sahabat ansor Yang dulu menyembah berhala Sahabat Amr bin Jamuh Mempunyai anak sebanyak tiga orang Salah satunya bernama Muad Muad anak Amr bin Jamuh Lebih dulu masuk Islam Oleh karenanya Ketika bapaknya Amr bin Jamuh Sering menyembah berhala Pada suatu malam Muad bin Amr ini Mengambil berhala yang sering disembah oleh ayahnya Ketika itu berhalanya dibawa oleh Muad Dan dibuangnya ke tempat sampah Ketika pagi hari Amr bin Jamuh ketika mau menyembah berhalanya Marah Karena berhalanya tidak berada di tempatnya Kemudian dicarinya berhala itu Dan ditemukannya di tempat sampah Ketika itu Amr bin Jamuh marah Kepada anak-anaknya Dan anak-anaknya dikumpulkan Kemudian ditanya kepada anak-anaknya Siapa yang telah berlaku Tidak baik terhadap berhalaku Anak-anaknya tidak ada satupun yang menjawabnya Kemudian di malam berikutnya Muad anaknya Amr bin Jamuh juga melakukan hal yang sama Saat itu berhalanya dibawa ke sebuah tempat Dan diikatnya di bangkai anjing Ketika esok harinya Amr bin Jamuh mau beribadah menyembah berhalanya Tetapi lagi-lagi berhalanya tidak ditemukan Dan kemudian dicarinya Dan ternyata berhalanya itu diikat di sebuah bangkai anjing Pada saat itu Amr bin Jamuh berkata kepada berhalanya Wahai Tuhanku Kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu Kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu Apalagi menyelamatkanku Kata Amr bin Jamuh Oleh karena itu ditinggalkannya lah berhalanya itu Dan dia pulang Kemudian menemui anaknya yang bernama Muad Pada waktu itu Amr bin Jamuh bilang kepada Muad Wahai anakku Antarkanlah aku ke Rasulullah Hari ini juga aku mau mengusuk Islam Soimin dan Soimat Sahabat Lugas TV yang berbahagia Ketika Amr bin Jamuh Sudah beriman kepada Allah Sudah melaksanakan dua kalimat sahadat Pada waktu itu di bulan Ramadan Dan akan dilaksanakan perang Melawan orang-orang kafir Mohon maaf Amr bin Jamuh ini Seorang sahabat nabi yang pincang kakinya sebelah Tetapi dia izin kepada keluarganya Untuk melaksanakan perang Padahal pada waktu itu Sedang beribadah puasa Anak-anaknya melarangnya Kata anak-anaknya Wahai ayahku Engkau tidak sempurna memiliki tubuh Tetapi engkau ingin berperang Tidak ada kewajiban bagimu Untuk berperang Karena Allah tidak mewajibkan Bagi orang-orang yang mengalami Kekurangan fisik Ketika itu Amr bin Jamuh menghadap kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah aku tidak bisa menikmati surgaku Dengan tubuhku ini Karena aku seorang yang pincang Kata Amr bin Jamuh Rasul menjawab Wahai Amr bin Jamuh Sesungguhnya tidak ada larangan Bagi engkau Apabila engkau ingin berjuang Di jalan Allah Maka ketika itu Amr bin Jamuh diizinkan Untuk ikut berperang Dan Alhamdulillah Apa yang diniatkan oleh Amr bin Jamuh Untuk bisa mati syahid Itu dikabulkan oleh Allah Dan pada waktu itu Amr bin Jamuh Mengalami ajalnya Ajalnya menjemput dirinya Dan mati sebagai seorang yang syahid Soimin dan soimat yang berbahagia Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Kalau seorang sahabat Amr bin Jamuh Yang kakinya pincang Mau berjihad di jalan Allah Apatah lagi kita Umat Rasulullah Yang diberikan keutuhan badan kita Kita diberi keutuhan Tubuh kita lengkap dan lain sebagainya Kita harusnya Lebih bermujahadah Lebih ingin di sisi Allah Untuk mendapatkan surganya Oleh karena itu Marilah Di bulan puasa ini Dimana juga disebut sebagai bulan jihad Kita berjihad untuk diri kita Yaitu jihad melawan hawan nafsu Mudah-mudahan Kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk mengisi Ramadan Dengan kebaikan-kebaikan Demikian kulturnya Mendapat saya yang kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton melihat